Kita ke informasi Pilkada Pemirsa, Koalisi Zaman Now resmi menduetkan Ahmad Saiku dengan Deddy Mizwar dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Sementara Ridwan Kamil belum memutuskan duetnya dalam Pilgob. Koalisi Zaman Now resmi mengusung Ahmad Saiku untuk mendampingi Deddy Mizwar dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Namun duet ini tidak direstui oleh DPD Gerindra Jawa Barat dan mengancam bergabungnya Gerindra dalam Koalisi Zaman Now. Meskipun duet ini ditolak, PKS menganggap sikap Gerindra diakini hanya persoalan teknis semata. Koalisi Zaman Now yang diisi oleh PAN, PKS, dan Demokrat masih menunggu sikap DPW Gerindra untuk mendeklarasikan duet Demiz Saiku. Sementara itu Ridwan Kamil belum menentukan pasangan yang akan mendampinginya dalam Pilgob nanti. Empat partai yakni Nasdem, PKB, P3, dan Golkar resmi mengusung Ridwan Kamil sebagai cagup. Namun belum ditentukan siapa yang akan menjadi paslon Emil nantinya. Muncul tiga nama yakni Ruzanul Ulum yang disodorkan P3, Daniel Mutakin yang diajukan Golkar, dan Shaiful Huda dari PKB. Koalisi yang mendukung Emil pun masih menimbang siapa yang akan menjadi pasangan Ridwan Kamil. Tim Liputan Ainews memberitakan. Tim Liputan Ainews memberitakan.